Persiapan menyambut arus mudik 2017 dilakukan pula oleh Bandar Udara Silampari Kota Lubuk Linggau. Bandara satu-satunya di bumi Silampari ini sudah dilengkapi dengan posko pelayanan terpadu yang terletak di area dalam bandara dan mematau terus pergerakan penumpang pesawat. Menurut Kepala Bandar Udara Silampari Rudi Pitoyo, posko pelayanan terpadu angkutan lebaran berguna membantu informasi keluhan dan masalah bagi pengguna jasa penerbangan menyambut Idul Fitri 1438 Hijriah. Dalam posko terpadu tersebut terdapat pelayanan kesehatan, pengamanan, kepolisian di sub dan satpol PP. Tujuan pendirian posko ini untuk memberikan pelayanan terpadu dalam mengkoordinasikan pelayanan di bandara, memonitor kegiatan terkait angkutan udara, dan membantu menyelesaikan masalah pengunjung, penumpang, dan sebagainya. Serta berguna untuk menjaga ketertiban bandara mulai dari gerbang hingga ke dalam terminal dan daerah publik. Diharapkan posko ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat yang melalui akses ke bandara jika mengalami masalah atau membutuhkan informasi. Bersiapan budik kita sebenarnya menyediakan posko untuk pelayanan ya. Posko pelayanan sudah ada, terus seperti biasa kita juga memantau pergerakan penumpang, peningkatan penumpang.